Pemirsa, wilayah Kampung Pulau Jakarta saat ini di beberapa wilayah sudah tidak tergenang banjir atau tidak tergenang air kembali, meskipun beberapa wilayah lainnya masih ada genangan hingga mencapai 1 meter. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan banjir yang sudah berlangsung selama 4 hari, sudah ada Krizia Putri langsung dari Kampung Pulau Jakarta. Ya, Rika dan Pemirsa, air di Kalik Ciliwung pasang akibat dari air kiriman dari Bogor maupun Depok sehingga membuat Kampung Pulau Jakarta Timur dilanda banjir sejak 4 hari yang lalu. Hingga kemarin ketinggian banjir mencapai 3 meter, namun baru surut pada pagi hari ini dan mencapai 20 cm, yang mencisahkan cukup banyak lumpur yang menang di saluran-saluran air yang ada di Kampung Pulau ini. Dan ketiadaan gorong-gorong membuat lumpur yang mengenang sulit dibersihkan ataupun dibuang oleh warga. Karena banjir ini sudah menjadi tradisi bagi warga Kampung Pulau Jakarta Timur ini sehingga tidak ada persiapan khusus yang disiapkan oleh para warga. Namun warga sendiri, kebanyakan warga Kampung Pulau ini memiliki rumah berlantai 2 ataupun berlantai 3. Sehingga apabila banjir datang dan cukup tinggi, mereka mengevakuasi diri mereka ke lantai 2 ataupun lantai 3 dari rumah mereka tersebut. Namun apabila banjir cukup tinggi, lebih tinggi lagi, mereka mengevakuasi sepeda motor ke Jalan Jati Negara Barat, Jakarta Timur. Harapan dari para warga agar pemerintah menyediakan gorong-gorong agar warga dapat membersihkan lumpur-lumpur yang mengenang ataupun air banjir yang datang akan bisa lebih cepat untuk surutnya. Sekian informasi dari kami, Reska kembali ke studio. Ya baik, Rizia Putri, pemirsa melaporkan langsung dari Kampung Pulau Jakarta. Terima kasih, Rizia. Selamat bertugas kembali.